Di televisi, saat ini Nabila Syakib datang dengan membawa berita bahagia. Nabila mengakui bahwa saat ini dirinya sudah punya kekasih alias pacar. Masih kita dengerin ya ceritanya. Sejak awal berkarir sebagai seorang entertainer, Nabila Syakib memang termasuk artis yang sangat tertutup dengan media, perihal urusan asmaranya. Sebelumnya, wanita kelahiran Bogor 18 November 1985 lalu itu, diketahui pernah menjalin asmara dengan putra pejabat negara Yusriel Iza Mahendra, selama kurang lebih 4 tahun, yang juga tidak banyak terekspos oleh media. Namun hubungan itu akhirnya berakhir pada tahun 2009 lalu. Dan hingga kini wanita berusia 29 tahun tersebut, memang tidak pernah mau terbuka ataupun terlihat menggandeng kekasihnya di depan umum. Meski begitu, ketika ditemui di sebuah kesempatan, Nabila akhirnya mengakui jika dirinya kini telah memiliki seorang kekasih. Punya pacar ada? Ya, segituan lah ya. Ya, segituan itu berapa tahun? Ya, pokoknya adalah. Dari talent fitness juga atau? Enggak sih, orang biasa. Melihat usia Nabila kini, dirinya memang sudah termasuk wanita yang telah cukup usia untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Lalu apakah Nabila sendiri telah memiliki rencana untuk menikah dalam waktu dekat? Nabila memang masih terlihat malu-malu mengungkap identitas kekasihnya. Namun, ketika dicek di akun Instagram pribadi Nabila, ada sebuah postingan foto seorang lelaki yang ia unggah diikuti dengan caption tanda hati. Dan setelah ditelusuri lebih jauh, pria yang ada di foto tersebut merupakan pria yang merupakan rekan berkuda Nabila, Reswara Argya Radina. Nabila, Nabila. Karena auranya Nabila itu gak mungkin kau udah gak punya pacar. Auranya itu pasti punya pacar. Gitu ya? Kamu memang sekarang udah pindah profesi ya, pembaca aura. Terima kasih telah menonton!